Abu Baida, jurubicara militer Brigada Al-Kasam mengumumkan hasil operasi militernya selama beberapa hari terakhir. Dalam operasi militer itu, Brigada Al-Kasam berhasil menghancurkan 43 kendaraan militer dan melenyapkan 15 orang pasukan IDF termasuk seorang prajurit dan perwira. Abu Baida, jurubicara militer Brigada Al-Kasam telah mengumumkan hasil operasi militer selama beberapa hari terakhir. Dalam operasi militer tersebut, Abu Baida mengatakan Al-Kasam telah berhasil menghancurkan 43 kendaraan militer. Tak hanya itu, Al-Kasam juga berhasil melenyapkan 15 pasukan IDF termasuk seorang perwira dan prajurit. Abu Baida mengatakan operasi tersebut dilakukan dengan 17 misi militer yang berbeda. Saat menargetkan IDF, Al-Kasam menghabisi mereka menggunakan rudal, alat peledak, hingga tindakan anti-benteng. Senjata individu dan senapan mesin juga digunakan Al-Kasam ketika terlibat pertempuran dengan IDF. Selain itu, para pejuang juga menyita empat drone milik Israel. Untuk menghancurkan konsentrasi militer Israel, IDF menggunakan mortir. Sementara rudal diluncurkan oleh Al-Kasam untuk menargetkan Tel Aviv dan sekitarnya. Abu Baida juga menegaskan bahwa telah berhasil menargetkan pintu masuk terongan. Di mana pintu terongan itu terdapat beberapa tentara IDF. Demikian informasi terkini, Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!